Al-Quran Al-Quran Melatih menguatkan iman itu Coba berlatih untuk menulaikan sholat dengan khusyuh Kalau anda kerjakan benar sholat ini Maka apa yang anda dapatkan? Teman-teman ingat betul Saya mau tanya sebentar Keabadian yang abadi disebut dengan Sa'id Kalau kita ingin turunkan ke dunia percikanya Kita dapatkan usahanya disebut dengan apa? Masih ingat? Aflah itu kalau didapatkan Kata dasarnya apa tadi? Falahun Lihat baik-baik Kata Allah dalam Al-Quran tadi Kalau ingin mendapatkan falahun Amalan pertama sholat Makanya ketika dipanggil sholat Kalimat falah dilekatkan pada panggilan sholat Lima kali diingatkan Begitu muazzin kemudian A'zan memanggil anda Hayya alas sholat Anda bertanya Ya Allah kenapa kami mesti sholat? Dijawab Hayya alas sholat Yuk Pagi ayo Yang sejati datang sini Belum dapat sujud Belum dapat ruku Saya berikan Makanya ketika orang sholatnya benar Dia akan mendapatkan lima keutamaan Saat di dunia nih Belum ke akhirat Lima keutamaan Yang tidak diberikan pada orang yang tidak sholat Atau orang sholat Tapi sholatnya gak khusyuh Sebab syarat mendapatkannya khusyuh Bukan alladhinahum fi sholatihim khashyuh Bukan alladhinahum fi sholatihim saja Tapi ada kalimat khashyuh Artinya Yang tidak khusyuh saja Gak akan dapat Apalagi yang gak sholat Apa yang lima ini? Lihat baik-baik Satu Orang yang sholatnya benar Pertama kali sebelum mendapatkan kebahagiaan hakiki Dari Allah SWT Akan dirubah dulu perilaku hidupnya Menjadi perilaku yang lebih baik Kalau orang itu sholatnya benar Maka sholat itu akan melatih dia Untuk berubah Bertanformasi jadi orang baik Itu ada di Quran surah ke-29 Ayat ke-45 Inna sholatatan ha Adil faksha iwal bongkar Sumber keburukan cuma dua Kalau bukan faksha itu bongkar Maaf pornografi, pornoaksi, LGBT Kata-kata jorok, kotor itu faksha Di orang sholat kata Allah Mustahil berkata-kata kotor Orang sholat tidak akan pernah mencelah Orang sholat tidak punya kata-kata jorok Jadi kalau ada sekarang Orang yang sholat senang mencelah orang lain Itu berarti ada masalah dalam sholatnya Dan dia belum dijamin sebagai ahli surga terbaik Dan hidupnya tidak bahagia Tidak bahagia Aneh nih Sholat tapi senang mencelah orang Aneh Aneh Yang paling bahaya adalah menikmati celahannya Itu yang paling aneh Anda ngaji Anda ikut ta'lim Ta'limnya sesuai Quran Ta'limnya petunjuk sunnah Anda sholat, Anda puasa Tapi Anda masih senang mencelah orang lain Dan menikmati celahan itu Kalau tidak mencelah Kayaknya tidak komplit kehidupan Maka ada yang salah dengan ibadah Anda Ada yang keliru Karena mustahil ta'at bertemu dengan maksiat Itu mustahil Mungkar Keburukan yang diingkari oleh hati Sumbernya nabseperut dengan akal Bohong, mencuri, menipu, membunuh, merampok, membegal Mabuk dan sebagainya Itu namanya mungkar Orang sholat gak mungkin mengerjakan mungkar Jadi kalau sholat kita benar Cukuplah Anda sholat Maka Anda akan jadi orang baik Makanya kata Nabi Anda punya anak dari kecil Ajarin sholat Sholat Kalau naik jadi balik Kerjakan terus Kasih pelajaran Membuat dia mengerti Kalau masih susah Berikan pelajaran Ini sering diterjemahkan dengan memukul Mukul di Arab Beda dengan konteks mukul sekarang Mukul di Arab itu Ngasih pelajaran supaya ngerti Anda bisa terjemahkan dengan konteks lain Uang jajahnya tahan Yang kesukaannya simpan dulu Bisa dengan konteks kekinian Tapi poinnya Kenapa anak Anda dari kecil Ajarin sholat Sampai kenalkan dengan masjid Ajarin Tiga tahun bawa ke masjid Kenalkan dengan masjid Gak ada masalah lari-lari Itu sebelum waktu sholat Kenalkan dulu Dulu orang-orang itu begitu Sebelum waktunya dikenalkan Jalan Begitu lari Biarin dulu Setelah itu diberi pengertian Nah ini bukan tempat berlari Yang berlari di sana nanti Yang di sini nanti Akan ada orang-orang baik Semuanya Terus Anda-Anda lihat berbaris Baris Tapi Kalau pengen baik Ikutan baris nanti Terus nanti ada yang mimpin di depan Namanya imam Imam itu siapa ya Tetangga kita bukan yang Pak Imam Bukan Bukan Kalau tetangga kita Namanya Imam S. Arifin Kalau yang ini imam sholat namanya Imam sholat itu nanti akan pimpin Menyembah Allah Allah siapa ya Allah itulah yang memberikan ayah rizki Allah itu yang memberikan ayah rizki Sehingga bisa beli tobot buat kakak Beli robokar poli Ini yang poli Ini yang embers Ini yang heli Ini buku kakak semuanya tuh Yang kasih Allah Nanti kalau kakak bagus Bisa ikut rapi di sini Allah akan senang Akan ditambah lagi oleh Allah Oh begitu ya Datang Begitu caranya Ini bukannya Waktu sholat belum dikenali Belah dibawahnya Main-main di masjid Bahkan ada yang agak repot lagi Di rumahnya susah diatur Diatur Dibilang Kamu ini susah diatur Main sana ke masjid Disuruh main ya Main di masjid Yang salah bukan anaknya Orang tuanya Apa rahasianya anak itu disuruh ke masjid Suruh sholat Rahasianya Begitu anak itu sholat dengan baik Maka dia akan tumbuh jadi anak baik Di kemudian hari Itu maksudnya Sekarang saya agak bingung ini Pendidikan TK sekarang salah sih Enggak Cuma saya agak bingung mikirnya Ini anak belum diajarin sholat Dia diajarin manasik Itu bagaimana cara berpikirnya Ferguson? Agak repot saya mikirnya tuh Walaupun salah sih Enggak cuma saya bingung gitu Kenapa enggak dikerjakan tahap yang pertama dulu Tangga itu kan berurutan Enggak bisa anda lompat langsung ke lima Kan satu dua belum terlewati Jelas ya? Ini gambarannya Sholat nih Satu pasti baik Ini kalau sekarang sholat Lisan belum baik Mata belum baik Sampai ke kaki Berarti ada yang salah sholatnya tuh Ada yang enggak tepat Tangan sembarangan Snack orang ambil Gawas Tuh sendal orang Mau wudu Enggak ada sendal Pakai sendal orang Dah bilang belum Kehujanan pakai payung orang Dah bilang belum Ya kan gampang ustaz Ini kan juga Mungkin diikhlaskan karena Allah Ya ikhlas Cuma pakainya Belum minjam Bagaimana kalau sedang pegang payung itu keluar Anda meninggal Nah coba mikirin ke situ Coba ke kantor Kalau didorong proyek yang enggak jelas Minta tanda tangan Bikin lu bagaimana Kalau meninggal Kemarin saya Teman-teman artis Saya katakan begini Anda ya Kalau Anda mengaji dengan saya Jangan pernah menerima peran maksiat Walaupun itu sekedar adegan Tapi itu maksiat Kalau bayangkan Ketika Anda memerankan itu Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka demi Allah Saya katakan Tidak ada faidahnya Anda ngaji sekarang Ngaji besok Ketika Anda menerima peran itu Anda wafat dalam keadaan Bermaksiat dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka saya pun katakan pada Anda Ayo pelajar Belajar yang betul Pahami Bangun sholat Belajar Dalami Seperti orang tua kita dulu Tinggalkan nyontek Budaya Ah yang enggak jelas Rasakan ketika nyontek Anda wafat Apa yang Anda dapatkan Di Libya itu Kalau nyontek Di Libya ya Saya pernah sekolah di Libya Itu kalau nyontek Di Libya ini Dan rekornya 100% ketahuan Begitu sudah selesai Cuma jedak 2 jam Langsung ada panggilan Si Fulan silahkan datang ke kantor Apa yang disediakan di kantor Sudah siap Anda diberi waktu 2 jam Dari sekarang Siapkan beres-beres koper Anda Di sini sudah tertulis Anda akan pulang Tiketnya sudah lengkap Dikawal 2 orang Dituliskan di situ Anak ini nyontek Gak boleh kembali ke sini Libya Gak ada zero tolerance Bagi yang seperti itu Keluar Kami gak terima di sini Harusnya begitu Gak ada faedanya Yang kita butuhkan Amalan dari ilmu Bukan nilai-nilai itu sementara Gak ada Sudah Nah ini akhirnya Begini kualitasnya nih Tertulis di ijazahnya Bagus Kumlot IPKnya 4 Tapi gak ada aplikasinya Yang pintar banyak Kita butuh yang baik Pintar yang baik Sekarang yang pintar banyak Kepintarannya dipakai Untuk nipo orang Itu yang bahaya Ahli hukum Banyak yang dihukum Ahli ekonomi Tidak bisa mengangkat perekonomian Apa yang salah? Apa yang salah? Ini yang jadi persoalan Tapi dasar manusia Begitu di sidang Mulai pakai peci Pakai baju koko Pakai tasbih Ada yang pakai kerudung Wah luar biasa Nih dua Orang kalau salatnya benar Allah akan berikan ketenangan dalam jiwanya Tenang gak ti? Jangankan musibah kecil Musibah paling besar pun Tenang aja dia Tenang Dia paham rumusnya Allahu Akbar Turun Quran Surah ke-13 ayat ke-28 Yaakinkan pada dirimu Zikir kepada Allah Membuat hati tenang Di antara turunan zikir Amalannya adalah salat Dari mana tahunya Quran surah ke-20 ayat ke-14 Saya Allah Kata Allah ke-Nabi Musa Tidak ada Tuhan selain saya Sembah saya Bagaimana menyembahmu ya Allah Tunaikan salat Sebagai zikir kepada saya Zikir Maka kalau anda sedang tidak tenang Ayo ke masjid Banyak zikir itu Baca Quran zikir Quran surah 15 ayat 9 Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir Kalau anda sedang baca Al-Quran Anda sedang berzikir Ibu kalau sedang gak tenang Gelisah Gak enak Gak usah mengeluh Apalagi bikin status gak karuan Ibu wudu Ambil mushab baca Begitu sedang baca Ada ketenangan dalam jiwa Berdoa Zikir Kalau sedang gak tenang Besok ada proyek Doa dulu Doa itu memberikan ketenangan Makanya doa disebut dengan zikir Quran surah ke-7 Ayat 205 Ayo berzikir Minta kepada Allah Dengan segenap jiwamu Mohon dengan penuh ketawaduan Nanti ketenangan diberikan Menghafal Quran Baca-baca Itu zikir Quran surah ke-54 Ayat 17 22 32 40 Menyebut nama Allah Itu zikir Sedangkan dapat soalan Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Al-Qudus Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Zikir Dalilnya Quran surah kedua Ayat 152 Fadzkuruni adzkurkum Sebut nama ku zikir Apapun akan mengingatmu Gimana menyebutnya Ditaksir di Quran surah 17 Ayat keberapa 110 Kulidullah Awidur Rahman Ayyammatadu'u falahul asma'ul husna Sebut nama Allah Itu menentamkan pada jiwa Sedangkan solat gabungan Dari semua zikir tadi Bukankah dalam solat Anda baca Al-Quran Bukankah dalam solat Anda menghafal Al-Quran Bukankah dalam solat Anda berdoa Bukankah dalam solat Anda istighfar Anda mohon digabungkan Semua itu Amalan solat Menggabungkan Semua jenis zikir Masa Anda gak tenang juga Makanya solat Jangankan solat Tempat solat itu Menenangkan Tempat solat Tempat paling tenang Di muka bumi Kalau gak percaya silahkan Anda sebelum masuk Ke istiqomah ini Begitu Anda masuk Kan perasaannya beda kan Lain Silahkan cek Kalau cari ketenangan Datang ke masjid Masuk Wudhu masuk Solat dua raka Tenang Dekat kipas angin Saking tenang Gantuk tidur Beneran Enak Makanya saat Ramadan Kalau orang pengen cari ketenangan Lihat Di perusahaan-perusahaan Penuh itu musolat Pada tidur Mengamalkan hadis palsu Yang dia musa'im Ibadah Tidurnya orang puasa Ibadah Hadis palsu Itu teman-teman Itu gambarannya Tiga Tiga Orang yang sholatnya khusyuh Bener Itu dijamin langsung Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Akan dimudahkan Semua urusan hidupnya Termasuk rizki Ini yang saya katakan Jadi saya katakan tadi Di akhirat ini Di surga Rizki tinggal ngambil 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 Anda kalau benar sholatnya Itu langsung dijanjikan Oleh Allah Rizki itu gak perlu Anda banyak fikirkan Ikhtiar sedikit Datang Datang Bahkan dari sisi yang tidak Anda duga Apa dalilnya Quran surah ke-65 Ayat 2 dan 3 Di tafsir di Al-Baqarah Ayat 2 dan 3 Ada orang yang meningkatkan Takwanya kepada Allah Kami mudahkan urusan hidupnya Setiap persoalannya Diberikan jalan keluar Mudah Solusi Setiap ada problematika Ada solusi Dan kalau dia ingin mendapatkan rizki Bahkan kami kirimkan dari sisi yang tidak dia duga Orang lain capek Capek Ini datang lagi Tawaran proyek Datang lagi Datang lagi Uthman itu Masya Allah Kayanya banyak Tapi yang paling dirindukan Bukan saat mendapatkan peningkatan Omzetnya Yaitu saat dia mendapatkan Waktu khusus dengan Allah Untuk sholat Malam hari Sampai-sampainya sempat Sholat tahajud Sampai hatam Al-Quran Abdurrahman bin Auf demikian Tamim Ad-Dadi demikian Sholat Sholat Karena tahu Sholat itu meningkatkan rizki Karena tahu kuncinya ada disitu Allah yang punya rizki Disebut dengan Lazak Pemilik rizki Maka saya harus punya hubungan dekat Dengan Allah Kalau saya punya hubungan dekat Mau apa saja gampang Belum minta Udah diperhatikan Silahkan cek Anda punya hubungan baik Dengan bos anda di kantor Sebelum anda minta Beliau udah pikirin tuh Telepon bendahara Eh Dia udah ngambil belum gajinya Belum pak Tambahkan bonus sekian Kenapa? Karena dia mengawasi anda Allah mahatau Dibandingkan dengan bos anda Mendekat kepada Allah Semua diperhatikan oleh Allah Siapa orang takwa itu? Kalimat takwa pertama Di Al-Quran Al-Baqar Ayat 2 Amalannya ayat 3 Zadikal kitab Ularayba pihudalil Siapa mutakin itu Ayat 3-nya Al-Ladzina yu'minuna Bilga'ibu yukimu Nassar Gampang Kalau pengen mudah hidupnya Gampang Biaya yang gak mahal Tenaga gak banyak Tingkatkan takwa Nih Kalau hidup anda masih susah Di kantor champion Di rumah tangga Bermasalah terus Atau sebaliknya Maka boleh jadi Kalau gelar anda tinggi Harta anda banyak Tapi selalu punya masalah Bukan anda kurang hebat Bukan anda kurang kedudukan Bukan anda kurang kaya Anda kurang takwa Dan yang paling dahsyat Mungkin sholat anda Belum berkualitas Empat Orang yang sholatnya benar Khushu dia Bahkan saat sholat itu Kalau dia minta Maka seketika Doanya akan dikabulkan Tanpa diskusi Langsung Seketika Contoh Kurang surah ketiga Ayat 38-39 Demi Allah saya katakan Nabi Zakaria punya masalah Masalahnya pelik Sudah berumah tangga Istinya diponis Maaf bahkan mandul Gak mungkin punya keturunan Maka apa yang beliau kerjakan Secara singkat Beliau sholat Begitu sholat Minta kepada Allah Di mihrab itu Beliau bermohon kepada Allah Bermohonnya sambil sholat Ya Allah mereka katakan Saya gak mungkin punya keturunan Sekarang saya ingin katakan Ya Allah Saya hanya minta dariimu saja Saya gak akan dengarkan mereka Ya Allah mohon Engkau maha mendengar Ya Allah Maha mendengar doa saya Kalau kepada yang maha mendengar Atau dia gak mengabulkan Kepada siapa lagi Saya mesti minta Apa yang terjadi Turun malaikat mengabarkan Sedangkan beliau masih sholat Belum selesai dalam sholatnya Sholat khusyuh itu Belum selesai Sholat aja Dikabulkan doa Sudah turun Sholatnya belum selesai Doa sudah dikabulkan Allah kasih kabar gembira Doa kamu didengar Dikabulkan Kamu akan punya anak Namanya langsung dari Allah Yahya Artinya hidup Yang mustahil menurut manusia Lahir seorang Dairahim perempuan Yang menupus dan mandul Bayang hidup Kata Allah Gak ada yang mustahil bagiku Jadi dan jadi dia Berita baiknya Nabi Zakaria sholat dikabulkan Umat Nabi Muhammad Sebelum sholat Sudah ditunggu oleh Allah Mau minta apa Aku kabulkan sekarang Hadisnya kunsi Saya bacakan Hadassana kala 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 Rasulullah s.a.w Kala Allahu azza wa jalla Kata Allah Saya bagi dua ya Sholat antara aku Dengan hambaku Wali abdi Masalah Kalau hambaku benar Sholatnya Aku berikan apapun Yang dia minta sekarang Bagian pertama Kalau hamba benar Ini baca al-fatihahnya Jadi Alhamdulillah Rabbil alamin Kala Allahu azza wa jalla Dijawab oleh Allah Hamadani abdi Hambaku sedang memuji'ku Wa idha kala Ar-Rahmanir-Rahim Jika hambaku berkata Ar-Rahmanir-Rahim Kala Allahu azza wa jalla Asna alaiya abdi Hambaku sedang menyanjungku Wa idha kala Maliki yaumiddin Kala Allahu azza wa jalla Majadani abdi Kalau hambaku mengatakan Maliki yaumiddin Kata Allah Hambaku sedang mengagungkanku Perhatikan sekarang Wa idha kala La abdu Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Jika hambaku berkata sekarang Ya Allah Kami sekarang ibadah Sholat menyembahmu Dan kami sekarang Sedang punya masalah Kami hanya minta tolong Kepadamu ya Arab Apa jawabannya? Beda dengan sebelumnya Kata Allah Hada Baini Wa baina abdi Inilah perjanjian Antara aku dengan hambaku Wali abdi Kalau hambaku benar Khusyuk sholatnya Sampai detik ini Baru sampai al-fatihah Itu pun belum tuntas Baru sampai al-fatihah Itu pun belum tuntas Kalau benar bacaannya Betul sholatnya Dari takbir sampai dengan selesainya Sampai ayat itu Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Kata Allah Masalah Apapun yang dia minta sekarang Aku akan kabulkan Besok saya kasih rahasia Yang di KBP Ada awal pembuka Di awal sebelum al-fatihah Yang kalau anda benar bacanya Itu pengantar kepada Pengambulan doa di al-fatihah Apa itu? Besok Lima Lima Yang kelima ini Ini yang paling diharapkan Dan ini penutup dalam kajian kita malam ini Teman-teman sekalian Perhatikan baik-baik Jika anda benar mengerjakannya Maka Allah akan jamin langsung Anda akan mendapatkan kesuksesan Dan kebahagiaan Di semua aktivitas anda Kalau jadi suami Suami yang sukses Rumah tangga yang bahagia Kalau jadi pegawai Pegawai yang sukses Dan di kantor bahagia Masih ingat? Kesuksesan yang menghadirkan kebahagiaan Konteksnya dunia Disebut dengan falah Dipegang disebut dengan aflah Dikembalikan lagi ke atas Ke surah ke-23 Ayat 1 dan 2 Apa amalannya? Persoalannya Kalau anda solat Belum mendapatkan satu Di antara lima ini Apa masalahnya? Pertama masalahnya Kata Al-Quran Boleh jadi Yang solat itu Belum khusyuh Apa itu khusyuh? Dua maknanya Dan saya tutup di sini Apa yang dua itu? Satu Kebanyakan orang solat Masih membawa dunia Dalam solatnya Makanya Kalau pengen khusyuh Kata Allah Maka anda rasakan Akan bertemu Allah Rumus ya Quran Surah ke-2 Ayat 45 sampai 46 Rasakan Secara singkat Secara singkat Mungkin itu solat terakhir Yang anda akan kerjakan Dalam kehidupan Mungkin di solat itu Anda wafat Kata Allah Orang khusyuh itu Sudah kelihatan Dari sebelum solat Dia sudah merasa Persiapan menghadap Allah Persiapan ke manusia aja Dia sudah siap-siap Mandi dulu Ganti pakaian Pakai parfum Macam-macam Dan sebagainya Hanya memenuhi undangan manusia Allah mengundang anda Lima kali dalam sehari Ya maaf Mengabulkan doa anda Mencukupkan kebutuhan Menyembuhkan kalau sakit Disiapkan anda Harusnya apa Penampilan sempurna Kata Quran Orang khusyuh itu kelihatan Sebelum solat Pakaiannya kelihatan Quran surah 7 Ayat 31 Ya bani adam Akhubu zinat Akum indakuli masjid Ya anak cucu Adam Kalau tiba panggilan dari masjid Kenakan pakaian terbaikmu Ya anak cucu Adam itu kelihatan Kalau orang khusyuh Begitu adhan Kelihatan pakaiannya lain Pakaiannya indah Khudu zinat akum Kenakan pakaian terbaikmu Dipakai Bertemu Allah Bertemu manusia Pakaian bagus-bagus Ini aneh ya Ada orang salah ibadah aja Orang salah ibadah Pakaiannya bagus-bagus Lihatnya hari-hari tertentu Besok tuh Orang mau ke tempat masing-masing tuh Ada yang pakai jas Pakai dasi Pakai batik Pakai kebaya Anaknya dibawa Dikuncir dua Bawa manisan Macem-macem Mau salah ibadah aja Tampilan bagus Masa antum yang benar Ibadahnya gak bagus Beda Pakaian futsal Pakaian futsal Pakaian sholat Ganti dengan yang sholat Ini gimana Pakaian sholat Pakai pakaian futsal Depannya gambar Messi Belakang Ronaldo Wah repot Malaikatnya juga bilang Kamu salah baju Harusnya luka modrik Apalah saya Ayo mau tanya apa Mau Rinyo dipecat Saya tahu Lagi nganggur Ditawarin Benetvika Dia gak terima Sekarang jadi dia komentar Di Benzport Nanti sebentar lagi Dia akan komentar Di laga Saudi Dengan Qatar Dan mengantar laga Arsenal Dengan yang sholat Digantikan last year Dia super sub dulu Ya super sub Ya the baby assassin Dia pembunuh Yang berwajah baby face Masuk jadi akhir-akhir Goal 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 Sekarang melatih dia Lima kali kemenangan Belum kalah sama sekali Saya hafal Tapi masih diurutan ke enam Tapi jaraknya ke yang keempat Itu tinggal tiga poin lagi Hapal sih Liverpool tahu Cuma empat poin Sekarang bedanya Kemarin tujuh Tujuh Kalah dua satu Semesta City Walaupun banyak analisis Sama menyebutkan Mungkin itu diberikan saja Karena ada yang lain-lain Hapal kedua Manchester City Hapal sih Ayo mau tanya apa lagi Kita tanya Oxford kebawahnya Ada Chelsea Ada Arsenal Baru kemudian Manchester United Liga Italy Wah udah gak kekejar Di Pentus Apa lagi Dan seterusnya lah Gak ada ujungnya Bahas yang begitu Jelas ya Maksud saya Anda tanya itu Saya jawab Tapi tidak menghilangkan Ibadah kita yang lain Benapa ruginya Ya tahajud Ya tahajud Apa yang bisa dikerjakan besok Lihat besok Ya kan tahajud Kan bisa besok Ada orang tahajud Jam 10 pagi Gak ada Lebih baik Anda kerjakan malam tahajud Yang tidak bisa dilihat malam Bisa dilihat besok Cara berpikirnya Bagaimana kalau besok meninggal Gak kesampean Teman-teman sekalian Gak kesampean Nah maka dari itu Anda kalau mau ada panggilan Siap-siap baju yang bagus Terus sempurnakan Anda panggilan orang Mandi Panggilan Allah Buka Quran Surah 5 ayat 6 Sempurnakan Wudhu Berpakaian yang rapi Kenapa Karena boleh jadi Saat dipanggil Anda wafat saat itu Maka wafat Anda dalam keadaan yang suci Dengan keadaan tobat Dengan pakaian terindah Pada saat itu Yang kedua Maaf Orang-orang kurang khusyuk itu Saya tutup Yang kedua itu Karena kebanyakan orang sholat Tidak paham Tidak mengerti Apa yang dibaca Dan dilakukan dalam sholatnya Jujur pada diri sendiri Jawab pada diri anda Sampai sekarang anda sholat Berapa persen Bacaan sholat yang anda pahami Jangan-jangan selama ini Anda sholat Ribuan kali sujud Ribuan keiruku Tidak ada yang paham Yang dibaca Sekian persen yang paham Bagaimana sholat anda bisa khusyuk Pekerjaan anda dipahami Urusan akhirat anda Tidak dipahami Dimana cara berfikirnya Aku yang bagaimana Atau engkau yang harus bagaimana Coba berubah Nah ini baru satu amalan Belum yang lainnya Ada lima amalan lagi Yang kalau kita bisa turunkan itu Selain sholat yang khusyuk Maka jaminan tadi akan datang Baru sholat usuh aja Lima datang Apalagi ditambah dengan Lima amalan lainnya lagi Demi Allah saya katakan Uh Dunia kecil sekali Tidak ada nilainya Akhirat Enak Enak Niktat Saya ketemu Ustaz Arifin berapa waktu lalu Dan kita doakan Semoga Allah berikan kesembuhan Kesehatan Saya datang Biasa kita ada Berdoa Duduk Bang istirahat Bang butuh istirahat Umat sudah nunggu Sudah Nggak usah mikir yang lain Karena beliau cerita masjid Cerita zikro Insyaallah Insyaallah Ditipin ini Ditipin itu Dan seterusnya Dan yang paling indah adalah Bang Kita saling Saling panggil Nikmat Nggak ada yang senikmat ini Zikro Allah Doa Membayangkan Sakit tapi masih nikmat gitu Nikmat Iya bang Saya paham Istirahat dulu Banyakan nanti orang jengkuk Saya pamit dulu ya Supaya bisa istirahat Supaya tenang Lama kita pegangan tangan Ngobrol Saling mendoakan Itu nikmat Dan cara berpikirnya Kalau sudah pakai iman Semua nikmat Ada uang nikmat Nggak ada uang nikmat Sakit nikmat Karena cara berpikirnya lain Nanti kita bertemu lagi Saya terangkan pada anda Dan saya contohkan Satu kisah Bahkan ketika ada orang Yang diuji Allah Dengan ujian yang sangat luar biasa Yang menurut sementara orang Itu ujian sangat luar biasa Menggetarkan jiwanya Dan susah untuk bertahan Tapi orang ini nikmat Saja yang menjalannya Nikmat Ada yang di rumah tangga Ada yang di macam-macam Contohnya banyak Satu contoh saya berikan di malam ini Sekali suami istri Wah luar biasa Istrinya itu cerewetnya pak Bukan cuma cerewet Ngeselin bagi suaminya Maaf bu ya Bukan ibu maksudnya Jadi semua yang dikerjakan suami Salah Pengen mangga Ayah Kalau kita sekarang Dibeli mangga Kenapa mangga yang ini Si pengennya mangga yang lain Belikan mangga Kenapa beli mangga aja Jeruknya mana Jeruk Sekuah Pokoknya semua yang dikerjakan suami Salah Tapi suami tidak pernah mengeluh Ini kerjakan Itu kerjakan Satu kali Perhatikan cara memandangnya Ketika iman sudah masuk ke dalam jiwa Kata temannya Akhi Istri kamu ini begini Nyusahin kamu Kenapa kamu gak cari yang lain Kan gampang ada syariat Udah pisahin aja Cari yang lain Kamu tenang ibadah Apa jawabannya Hei Allah sudah turunkan surga ke saya Lewat dia Kenapa kamu meminta saya Untuk menjauhinya Dan meninggalkan surga saya Di cara melihat dia Bukankah ketika ada Berbagai keluhan Saya sabar Bukankah sabar Menekatkan saya ke surga Allah kirimkan tipikal isi Seperti ini Supaya menekatkan saya ke surga Dengan itu kan Saya banyak pahala Saya sabar Pahala banyak Sudah Allah berikan pahala kepada saya Eh kamu malah nyuruh saya Untuk berpisah dengan pahala itu Perhatikan cara berfikirnya Indah Kalau rumah tangga seperti ini Semuanya enak Suaminya biasa-biasa Isinya cantik Luar biasa Begitu berdandan Kelihatan kata suaminya Masya Allah Wajahnya tak berpaling Mata tak berkedip Kata istinya Sayang kamu kenapa Demi Allah Aku bersyukur Mendapatkan istri secantik kamu Kata istinya Kita berdua di surga Kata suaminya Kok bisa begitu jawabanmu Iya Kamu bersyukur dengan keadaanku Aku bersabar dengan keadaanmu Catahat Bukankah orang syukur dan sabar di surga Tuh lihat canda-canda orang-orang soalnya itu begitu Nikmat ketawa Walaupun nyelekit di hati Cuman bawaannya enak gitu Nanti itu ada tuh Nanti saya turunin tuh Yang di rumah tangga Yang ini yang itu nanti Kapan Pertemuan berikutnya Ya Kita cukupkan dulu di malam ini Apa yang kita pelajari Supaya nanti gak terlampau banyak Kita dapat materi Cuma sayang sedikit mengamalkan Saya sudah Tuangkan disini Banyak saya tuliskan Termasuk di keluarga Di macam-macam Ini saya tulis tapi Silahkan ada baca Kalau ada manfaat silahkan dapatkan Kalau ada yang kurang silahkan sampaikan Untuk dikoreksi Semoga Allah muliakan kita semua Insya Allah Sekali lagi Perbaiki hidup Jangan banyak mainnya Dan sudah Jangan banyak membuang dengan yang sia-sia Apapun yang dihadapi Sekali lagi Tolong Jaga kondusivitas Bantu negara kita Ketertiban Keamanan Kalau saya menyampaikan sesuatu Ada singgungan dengan yang kekinian Itu maksudnya koreksi Masukan-masukan Supaya diperbaiki Tapi tetap dalam urusan pemilihan Kita punya pilihan masing-masing Yang tidak boleh dipaksakan Belas ya Baik Jadi Saya sampaikan sekali lagi Pertama Pilih mana Anda dipaksa harus ikut Atau yang kedua Kita bebas memilih sesuai Sudah Sudah ya Jadi Kita akhiri Subhanallahumma Biahhamdika Asyadu'alla Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Wattubu'ilai'k Waakhiru da'wan Alhamdulillah Rabbil Alamin Perjumpa besok Sesi terakhir Fikir Ikhtilaf Di Masjid Ar-Rahman Kata Baru Perahianan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton